Intro Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya kembali beraksi setelah menerima laporan warga dari Jalan Meranti 3 Gangkangkung, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya atas kemunculan ular kobra pada Senin 25 Oktober 2021. Layanan Cepat Emergensi Call 112 Garis Miring Call 112 Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya mendapat laporan penemuan ular tedung atau ular kobra. Pelapor atas nama Ali 50 tahun warga Jalan Meranti 3 Gangkangkung, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut pada Senin 25 Oktober 2021. Ular tersebut melakukan perlawanan saat hendak ditangkap menggunakan alat khusus. Bahkan, ular ini mengeluarkan suara seperti berang-berang ketika personil melakukan pengapungan. Namun, kerekesigapan petugas dari tim rescue evakuasi berjalan aman dan lancar. Ular dalam bahasa banjar disebut tadung dan bahasa dayaknya, Han Jaliwan ini akan dilepas liatkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Gloriana, menyampaikan petugas dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur serta menggunakan pengaman khusus untuk melindungi personil di lapangan dan pelapor dari serangan ular. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat dalam kondisi kedaruratan binatang buas dan beracun. Segera laporkan ke Emergen Sikol 112. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.